Halo semua, kembali lagi bersama gue C.R.Y. Dan untuk video kali ini gue yang membahas tentang kemungkinan season 5 dari Tokyo Ghoul. Eh, sudah lah, gak usah. Gak usah, gak usah. Selama gak ganti studio, gak usah dilanjutin. Lagian juga ceritanya juga udah ngawur kemana-mana jadi original story yang bisa kita doakan sama-sama itu adalah ada studio atau produser yang mau nge-remake aja. Gak bisa lagi dapet season 5 nih anime, harus remake gitu ya, gak bisa. Padahal secara kualitas grafis menurut gue gak jelek-jelek amat buatan studio Pierrot ya. Cuman lo tau sendiri ya, studio Pierrot itu kan banyak banget punya anime yang tayang dalam satu musim yang bersamaan. Jadinya ya gitu, harus relakan kualitas-kualitas gitu dan itu agak keras juga sih menurut gue. Dan Tokyo Ghoul adalah salah satu anime yang harusnya menjadi anime terbaik ya, harusnya jadi anime terbaik. Dari komik yang menurut gue terbaik juga gitu ya. Coba lo pikirin, apabila misalnya Tokyo Ghoul itu diadaptasi oleh Mapa misalnya, diadaptasi oleh Witch Studio, Ufotable. Sudah pasti gitu ya, kegeser itu Shinjiki no Kyojin, ke Fullmetal Alchemist, Jintama tuh kegeser latinya. Cuman aja, entah kenapa ini Tokyo Ghoul malah di handle oleh Pierrot. Ya, bukan studio yang kacau-kacau amat sih. Ya, tapi gak kacau sih. Ya, udah lah gitu ya. Gue gak akan, ya gak puas banget gitu loh. Gue gak puas, padahal di awal-awal itu, di 7 tahun lalu itu orang-orang sudah ketar-ketir dengan openingnya yang maha dasyat gitu ya. Ya lo nyata, ya anjir gitu. Cuman ya, yaudah lah. Boker di tempat gue setelah mengetahui kenyataan pahit. Jadi, untuk season 5, menurut gue Tokyo Ghoul nih lah, oke gue gak akan ngomongin season 5, gue lebih ingin ini lebih baik di remake aja. Daripada season 5 lalu kecewa lagi kan. Karena dari kemarin itu, setiap ada lanjutan dari Tokyo Ghoul kecewa, 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 kecewaan, kecewa, kecewa aja gitu. Mending di remake aja, ganti studio oke. Biburi Animation juga gak apa-apa deh, gak apa-apa Biburi Animation. Studio deh, eh jangan deh, Biburi Animation aja gak apa-apa. Rezuko juga gak apa-apa. Awan, bagus banget kok sampe Awan yang handroll. Oke ya, jadi kesimpulannya orang lainnya. Karena disini gue inginnya itu di remake, karena lanjutin season 5 pun. Kalau emang terjadi, apalagi dari story yang acak-acakan ini, gak laku lagi, dibully lagi. Jadinya ya capek kali ya, telinga produsernya gak mungkin capek kali. Apalagi Tokyo Ghoul ini kan sebenarnya yang diadaptasi dari komik yang bener-bener wah banget gitu. Secara kualitas dan secara story gitu. Secara kualitas gambaran story-nya memuaskan dan hasil adaptasinya obok-obok ya gak pasti kan. Harus tutup telinga nih yang bikin. Oke gitu ya, itunya bisa gue sampaikan di video kali ini ya temen-temennya. Thanks for watching, I'm CRY and see you next time.